Halo bosku, berjumpa kembali ya Kita lanjut yang review kemarin nih Ada laporan nih dari temen saya Dapet New Balance XI574 Yang terbaru itu Dapet yang KW bosku Gimana respon Cak Lutwi Ngakak, prihatin ya Prihatin banget Karena apa Yang saya tau Yang saya tau itu NBXI yang terbaru itu Sama Polanya, kelengkapan dan lain-lainnya Itu dengan NBXI yang Warna brown yang dulu ya bosku ya Tapi kenapa ya Gampang banget Mudah ditipu itu ya Aduh Menurut aku sih Gak habis pikir Ini temen-temen Seller-seller yang notabene juga seller yang Yang mumpuni Yang tau, yang paham original atau enggak Ini kasihan bosku Kasian Kasiannya apa Dia ketemu sama seller yang lain Tapi Seller lain ini Maaf Belum saya terlalu kenal juga Cuman Ada beberapa Antara lebih dari dua ya bosku ya Ini sangat-sangat Banget Kejadian ini Sangat bener-bener Membuat saya itu Satu Satu Prihatin Yang kedua Gimana cara ke depan Terus Untuk cari solusinya Yang ketiga Kayak ketawa tapi Kasian Kasihan Kok bisa gitu cak Karena apa ya Hal-hal kayak gini ini Jadi gini Kalau kita pesen di web Atau di stories ini Itu Kita itu harus dapet Yang Full boxnya Atau kita harus dapet Full setnya Kayak apa cak Misalnya Ini kan barang Ini misalnya Kita dapet Henteknya Kita dapet Patek paper Situ logonya Kita dapet Teg paper yang lain Kayak ada Bantalan Kecil gitu Tulisannya Kinzir Yang saya Posting di video Kemarin itu Sebetulnya Barang udah Kita kirim ya Barang udah kita kirim Dan Saya Reviewnya ini Belum sepenuhnya full Belum sepenuhnya full Cuman saya Lebih mementingkan Orderan Orderan teman saya itu Biar 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 langsung Cepat Ke tangan si pembeli Dan si pembeli pun Ini kemarin Sempat ngirim aku Foto Itu dihapus lagi Antara 4 atau 5 foto Yang dia beli itu Meragukan Yang dia mau beli itu Meragukan Mungkin Mungkin loh ya Hal yang itu Sama barangnya Ketika Barangnya Berbeda dengan Barang saya Ya enggak Sama barangnya Berbeda barangnya Atau sama kasusnya Dengan teman saya ini Dapet barang yang KW Terus Alhamdulillahnya Aku dapet supplier nih Dapet teman yang Yang ngasih Aku barang yang original Yang Kalian cek videonya Yang kemarin Ya enggak Yang aku posting Itu Berbeda banget ya Bosku Berbeda ini Cuma hanya masalah Kelengkapan sih Dan tentu Enggak bisa dibungkiri Kalau yang original Itu ada boxnya Bosku Boxnya itu Masa ini Ada teman-teman saya Case-nya itu Gini Masa ini Barang kolaborasi Barang collab Brand besar Dengan harga yang lumayan Di atas 3 juta Dengan brand new With box Masa harus mereka terima Harusnya BNIP Harusnya brand new Inbox Teman saya Ini case yang satunya lagi Teman saya itu Dapet Katanya BNWB Tapi dia ngasih foto juga Versi boxnya itu Kayak apa Ya memang ada tulisan Cina sih Memang sih Tapi Balik lagi Tulisan cinanya itu kan Bisa dideteksi Bisa ditranslate Textnya kan Dan juga Lebih dari itu Kita kalau beli Sepatu itu Jangan terpaku tulisan Cina itu Semua fake Enggak Cuman nih Jangan dipotong Ngomong saya Indikasinya itu Terlalu banyak Barang Cina itu Bermain disitu Maka 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 kata-kata Cina Dan Dia itu Desainnya berbeda Banget Boxnya sama Yang original Desainnya berbeda Gimana Cak Dari penempatan Fontnya Dan lain-lain itu Itu sangat-sangat Berbeda banget Penempatan fontnya Dan fontnya Dan Apa ya Penempatan titik Stickernya itu Harus dimana Itu berbeda banget Ah Cak Lutfi Ini gak bawa barang Tenang Tenang Kalau mau Di Kredi-in Hari ini Mau dibuka Hari ini Aku masih bisa Bos Cuman aku gak Mau juga Berlama-lama Untuk membahas Hal seperti ini Ini Aku kasih Buat kalian Yang mau beli NB574 Legacy X-stone Allen Yang green Itu Kalau yang Original Itu yang harus Dimana Udah Aku sertakan Di video Ini Video yang kedua Ini adalah Respon dari Teman-teman Reaksinya gimana Aku ceritain Kepada kalian Biar kalian itu juga Jangan sampai Seperti mereka Ya kalian Ya kita Ya saya juga Sama Soalnya Barang KW ini Gak mengenal teman Gak mengenal tim Gak mengenal apapun Kalau kalian itu Barang udah laku Kalau kalian itu Gak mau refund Atau retur Menurut aku Bahaya sih Barang-barang kayak gini Pasti akan Muter Ke seller satunya Muter Ke seller satunya Terus Beli ke buyer Bayarnya ngejual Bayarnya itu Terima-terima aja Habis itu Gimana Menormalisasi KW Bosku Ujung-ujungnya Menormalisasi KW Dan Mereka Ada di industri itu Yang diuntungkan Siapa Perusahaan besar Yang ada di sana Bosku Yang di luar Dan Yang harus Mengontrol itu Siapa Ada dua Diri kita sendiri Diri kita sendiri Sebagai seller Sebagai buyer Dan Pemerintah Pusat Atau daerah Atau Yang punya kebijakan Tentang hal itu Pemerintah pusat Mungkin ada Menteri Perdagangan Ada Menteri Kominfo Itu bisa Bisa untuk menutup itu Bisa untuk Memblok itu Misalnya Situs web Ini barang-barang Indikasinya Barang-barang Nah tutup aja Boleh Boleh Misalnya Inisial webnya Poiz Nah itu Aku ngomong disini aja ya Poiz Gitu aja Ada terusannya tuh Yang kedua T Tau Lanjutannya itu Kalian bisa deh Cek Tulis di komen Boleh Kalau aku mau ngomong Nama webnya Aku gak mau juga Dan aku mau ngomong Atas nama orangnya Atau siapapun Sellernya Atau supplier Atau Yang beli itu Aku gak mau juga Ngasih case omongan Tentang orangnya itu Cuman Saya ngomong sama kalian itu Berharap Kalian lebih hati-hati Kalau beli barang Khusususnya NB574X Stone Ellen ini Harus hati-hati ya Bosku ya Karena apa Barang ini akan muter Nanti ujung-ujungnya Ya senar-senar Kayak kita-kita ini Pasti akan ditanya Cak Ini barangnya Original apa kawin Buset Ada lagi nih Sebelum Ditanya Aku pasti pernah Beberapa dari kalian itu Pasti saya bilang gini ya Tapi ini jangan marah loh ya mas ya Samain kalau tanya-tanya Tapi kalau gak boleh marah Saya gak mau ditanya ini Atau gak sampai Cuman hanya tanya-tanya aja Gak beli di saya gitu Aku pasti sering gak gitu Soalnya apa Waktu Dan pikiran Dan sesuatunya kita itu Kayak Terbuang percuma ya Dan itu pun prosesnya Sering Sering satu kali dua kali Berlipat-lipat ganda Kita juga capek sih Manusia biasa ya Ada income disitu Ya gak apa-apa Kalau ada Sesuatu orang yang Menilai itu Sebagai Jasa Oke lah kita terima Gak apa-apa Tapi kalau untuk free Sering lah kita kayak gitu Kita gak akan ngitung Tapi hal-hal-hal Kayak gitu itu Bikin saya Jadi kayak merasa Konyol ya Aku gituin lah Tanya bayar mas Gitu Gak ya Biasanya gratis Orang yang paham Gak aku itu gratis Atau Mas Samain mau tanya Belinya ke saya aja mas Tak gituin Kan lebih beretika ya Gitu Ya gak Lebih beretika gitu Haduh Kalian ini kalau punya etika Kalau tanya-tanya Belinya ke kita bro Jangan beli yang lain Terus Habis itu Barang gak cocok Barang kebesaran Belinya ke yang lain Aduh Ya gak apa-apa sih Gak apa-apa Cuman kalian Kalau tukar kita Atau belinya ke kita Itu yang Hah Aku pikir dulu Aduh Gimana ya Tapi kalau tukar tambah Gak apa-apa Kita menerima Asalkan barangnya Ori Kalau kesini Indikasinya Kawi Aku yang ngomong Kawi Kalau indikasinya Kawi Kesini Sampai aku udah pulang Bilangnya Ori Barang aku cek Ternyata Kawi Ya Nah untuk it lah Barang mungkin Aku suruh ngambil Mungkin gak diambil-ambil Sama-sama Bisa rusak mungkin Begitu barang Ada seperti itu Juga ada Tapi ya gak apa-apa juga Namanya Apa ya Berikhtiar Jual-beli Berberkah Itu Memang Jalannya di barang original Bro Jangan yang Kawi Jangan yang Kawi Karena Kawi itu Akan muter Dan Apa ya Mencejurahi Setiap orang Pembelinya Dan suppliernya Juga Sellernya Bikin dosa Ya ampun Dosanya Doppel-doppel Aduh Ya kita gak Menafik ya Kita juga orang Yang bisa berbuat dosa Banyak atau kecil Kita gak mau ngomong ya Tapi Kita mau menilai 5 risil Harga gitu Jangan sampai Beli adidas Kawi Posting adidas Kawi Ditawarin di grup ori Atau rata-rata Jualannya orang Barang-barang ori Itu juga jangan Nanti yang repot adminnya Ya adminnya Kalau Mau dibuat repot Kalau adminnya Masa bodoh Pasti kata-katanya Indikasi Indikasi Kawi Cuman indikasi Jangan pake kata-kata Indikasi ya Atau kata-kata Oknum gitu Atau siapa gitu Enggak Langsung tuh Doppel orangnya Gitu aja Kalau aku sih langsung ya Kalau curhat itu Cacat Ini ini Indikasinya ini Satu kali Dua kali Setelah itu Dan ciri-cilnya ini Hati-hati ya Gitu Dan aku pun gak posting Itu di grup Cari aman Cari aman tuh Gak gitu bro Cari aman itu Kalian itu Bisa koordinir Temen-temen kalian Secara Ya bukan tim ya Secara Semuanya Kita rangkul Barang-barang yang original Atau orang-orang yang original itu Orang-orang Penjual original itu Kita kumpulin Habis itu Kita jadikan Kayak konsorsium Jangan sampai barang Jangan sampai barang kawwe-kawwe itu Masuk ke lingkungan kita Bosku Jangan sampai kita masuk ke Konsorsium Aku udah bikin grup Trainer Trainer original ya Aku udah bikin grup whatsapp Itu Kayak semacam konsorsium Dan Aku udah kasih Aware Masih aware Kayak apa Enggak ya Aku kasih Apa ya Udah pernah Aku kasih hukuman Punishment Ke orang yang gak pas Yang melanggar Udah pernah Aku juga Aku mengularkan orang yang Ini gak sejalan nih Sama cara pemikiran admin nih Tambah-nambah masalah Malah tambah masalah Dari tadi gak ngikutin Ngapain Dari tadi gak ngikutin Tiba-tiba Setelah rentang Berapa waktu Dia muncul Habis itu Sok pinter gitu No No Pada saat case itu dimunculkan Ya kalian imbrum-brum Disitu gitu Kalau case nya udah selesai Ya udah Gitu Banyak kasus tentang kawwe-kawwe ini Yang membuat kita itu Dikin miris ya Cak liatin NBS Aduh Kasian istri kubu Jujur aja ini Belum aku kirim Soalnya Lebih penting dari bayar Saya sendiri juga sih Ketanya Tadi itu Penting dari bayarnya Iya sih Cuman makin kesini Barusan saya pikir Ini harus saya buka Apa enggak ini Apa harus saya kirim Bari ini Bun Bunda Bun Ini aku suruh ya Sambil aku Sambil aku komentar Ini banyak yang Malsuin Banyak yang Malsuin Aku pengen Teman-teman ini Juga harus hati-hati Biar Enggak Kena Barang-barang yang kawwe Boleh dibuka Kita sharing lagi Kemarin sudah Oh kemarin sudah Ya udah Kalian lihat Kalian lihat Kalian lihat Video yang di instagram Sama yang Video kemarin Saya ini ya Kalian lihat 13 menit bosku Ini udah 13 menit Mau 14 menit Lebih lama ini Kalau kita ngomongin Barang kawwe Barang Ya maaf Barang cina Dan lain-lain Kesini Yang dirugikan itu Kitanya bosku Kultur dagang kita Sama kalian-kalian Kalian Yang terbiasa Jual beli Balang original Akan Kena campur Barang kawwe Kalian akan Dicaps kawwe Kalian dicaps jelek Rusak Nama kalian Yang kedua Kalau orang yang Gak punya akun besar itu Jualan-jualan Kenapa tidak Sembarang aja Mau dapet kawwe Kita masukin aja Ke Keseler yang baru Keseler yang baru Kita kasih yang barang kawwe Ini cuma indikasi Jangan baper Sampaian-sampaian itu Jangan baper Habis itu Tanya-tanya Orangnya siapa Ini orangnya siapa Aku gak suka Kalau udah tahu Itu barang kawwe Jangan sampai Hidup Di percil-celannya Habis itu Menormalisasi kawwe Barang-barangnya mereka Ori Jangan Walaupun cuma Nanya satu dua Yaudah Kalau kalian udah Kedapatan barang kawwe Yaudah skip kawwe aja Bilang sama orang Mungkin Ini ori mas Mungkin gak usah kalian jawab Habis itu barang keluar Kalian jangan order lagi Jangan order lagi Kalau order lagi Ya kalian harus teliti Itu kawwe apa ori Jadi Industri kawwe ini Kita gak menyalahkannya Pasti ada Cuman Bagaimana Cara kita itu Membatasinya Solusinya gimana Dari pemerintah Iya Dari kalian Iya Kalian juga harus Berpartisipasi Dan kalian Bayar-bayar Sekarang kan pada smart Pada pinter kan ya Kalau kita bilang pinter Yang bisa Mau belajar Kalau yang pinter Tinggal asal Beli-beli aja Masukin event Harga 1.500.000 Sudah dapat Barang kawwe Pusat Padahal kulakannya NBX IKW itu Sekitar 450 Kok bisa bilang gitu Cak Material original Yang Tipo 574 Harganya Sekitar 750 Paling mahal 1.500.000 Itu yang ori Ketika Dia kolaborasi Dengan Stone Island Ada tambahan-tambahan Yang lain-lain Tapi Dikasih lah Material yang Kayak patch Dan lain-lain Itu memang Orisinalnya Dari Stone Island Sudah tahu Ada patchnya Lidah Ya Lidah Terus Harganya berapa Cak Di sekitar Pengurus produksi Di sekitar 450.000.000 Sampai 450.000.000 750.000.000 Sampai 1.500.000.000 Itu harga Jualnya Si NB NB Yang tipenya Mirip Sama dengan NBSI Paham Itu yang 574 Terus Caranya Gimana Cak Caranya Cuma satu Untuk saat ini Hati-hati Bukan perkara Tim Bukan perkara Siapapun Perkara kita Sendiri Kalau kita Beli Jangan Sampai Kita Menormalisasi KW Dan Pesan Saya Cepat-cepat Selesai Tobat Dan Yang lain-lain Yang jual Beli KW Atau Pulakan KW Atau Pulakan Yang DNIB Tapi Tidak Pakai Tag Cati Logo Dan Karena Apa Bayar Sekarang Itu Lebih Pinter Dan Mudah Ngeramein Jadi Kalau Kalian Jual Yang Ori Ini Aku Kemarin Dapat Ditawarin Lepas Pijik Kawi Saya Tidak Mau Aku Sudah Cek Sudah Belajar Dari Itu Saya Tidak Mau Walaupun Saya Bisa Menjual Tapi Saya Tidak Mau Karena Itu Pilihan Kenapa Misalnya Istri Kamu Dikawin Sama Orang Lain Orang Lain Itu Hadir Di Dalam Rumah Tangga Kamu Mau Enggak Pastikan Enggak Mau Misalnya Kamu Dikawin Di Dalam Satu Rumah Tangga Kamu Mau Enggak Terima Enggak Enggak Dunia Sekarang Itu Penuh Tipu Musyiat Misalnya Ada Cyborg Ada Apa Robotik Yang Mirip Kalian Kalian Mau Enggak Dibawin Pastikan Enggak Mau Sama Aja Dengan Barang Barang Adidas Stone Allen Nike Puma Dan Mereka Enggak Mau Mereka Dikawin Aslinya Kalau Si Barang Itu Bisa Ngomong Jadi Cuan Atau Hidup Itu Jangan Cari Yang Instan Yang Biasa Biasa Aku Yakin Nama Nama Kalian Itu Kalau Kalian Itu Ada Di Jalur Original Pelan Pelan Pasti Akan Orang Itu Respek Sama Kalian Teman Teman Kita Ini Yang Pekerja Atau Supplier Original Atau Seller Original Itu Akan Beli Ketalian Aku Yakin Sebab Apa Ada Kebaikan Di Dalam Barang Original Ada Keburukan Di Dalam Barang KW Jadi Jaga Persahabatan Jaga Tali Silaturahmi Jaga Persaudaraan Di Case Barang Barang Casual Atau Clover Atau Sport Atau Yang lain Di Barang Barang Yang Original Jangan Yang KW Misalnya Ada Yang Tanya KW Kamu Kasih Tahu Itu KW Jualan Jujur Biar Bekah Jangan Sampai Terulang Lagi Ini Warna Ijo Mungkin Warna Yang Ijo Belum Aku Review Lagi Kedepan Pasti Aku Review Terus Kedepan Aku Akan Ada Di Terus Karena Industri KW Sama Industri Original Itu Saling Bertautan Aku Tahu Kita Ini Sebagai Orang Orang Yang Menormal Isasikan Rezeki Atas Nama KW Atau Menormalisasikan Rezeki Atas Nama Jual Beli Yang Tidak Sehat Atau Sikut Sikutan Itu Gak Baik Juga Oke Itu Aja Bisa Dapat Saya Kasih Pesan Atau Dukasi Ada Case Lagi Tentang Case Yang Lain Aku Akan Upload Di Video Youtube Saya Oke Itu Sama Ego